Penjabat Bupati Mawarujambi Bahyuni Deliansyah melantik Ketua TPPKK Kabupaten Mawarujambi, Faradila Zahara dan Pengurus PKK Kabupaten Mawarujambi. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, di Gedung Serbaguna Mawarujambi. Penjabat Bupati Mawarujambi Bahyuni Deliansyah secara resmi melantik Ketua TPPKK Kabupaten Mawarujambi, Faradila Zahara dan Pengurus PKK Kabupaten Mawarujambi periode 2022-2024. P.J. Bupati Mawarujambi Bahyuni Deliansyah berpesan agar anggota TPPKK Mawarujambi bisa menjalankan 10 program pokok PKK sehingga dapat membantu dalam memajukan Kabupaten Mawarujambi ke depan. Selain itu, P.J. Bupati Mawarujambi sangat mengapresiasi kegiatan pelantikan pengurus PKK Kabupaten Mawarujambi yang dihadiri langsung oleh pimpinan TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Dalam kesempatan tersebut, P.J. Bupati Mawarujambi berharap pelantikan ini bisa memberikan motivasi yang lebih kepada pengurus PKK Kabupaten Mawarujambi agar lebih giat lagi dalam bekerja untuk masyarakat dengan menjalankan 10 program pokok PKK. Sementara Hesnidar Haris, Ketua TPPKK Provinsi Jambi menyebutkan, dirinya meminta kepada pengurus PKK Kabupaten Mawarujambi yang baru dilantik untuk bekerja lebih baik lagi. Karena TPPKK sangat berperan penting dalam peningkatan ekonomi keluarga. Program prioritas dan tugas utama TPPKK adalah menurunkan angka stunting dan mengaktifkan posyandu serta menegaskan untuk dapat mengisi data secara online. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.